Pemerintah Kabupaten Landak memberikan bantuan bedah rumah kepada masyarakat yang tidak mampu. Program rumah swadaya tersebut bersumber dari dana alokasi khusus dan dana alokasi umum tahun anggaran 2021. Pemberian program rumah swadaya kali ini bertempat di Desa Senakin, Kecamatan Sengah Temila, Kabupaten Landak dengan total jumlah 25 unit rumah masyarakat. Pemberian program rumah swadaya kali ini bertempat di Desa Senakin, Kecamatan Sengah Temila, Kabupaten Landak dengan total jumlah 25 unit rumah masyarakat. Bantuan diberikan secara simbolis oleh Bupati Landak Karolin kepada masyarakat penerima. Karolin Margaret Natasa berpesan agar masyarakat penerima untuk dapat mengikuti aturan dari pemerintah serta bantuan bedah rumah dikerjakan secara bertahap. Apalagi di masa pandemi COVID-19, pemerintah belum bisa memberikan pelayan terbaik kepada masyarakat akibat anggaran yang terbatas. Namun program yang menjadi skala prioritas tetap akan dilaksanakan dengan keterbatasan anggaran yang ada. Mohon maaf tidak bisa, Bapak-Ibu, kenapa? Kalau nanti pas kami laporan, diputuh, cuma ada kolesinya, dikira kami yang korupsi. Padahal duitnya itu ya udah 35 juta habis. Lakak-tiham habis. Manak-manak barat tak penuhnya. Bukan ini jangan-jangan aku menjelaskan, jangan-jangan aku melanjutkan, jangan-jangan. Nah ini, mohon maaf, tidak bisa. Jadi kalau Bapak-Ibu misalnya nanti berencana, oh kumanya segini, kami maunya, ini kita ada tambahin. Lakukan, fasilahkan nanti, ditambahkan, setelah kami selesai. Tolong bagi yang Bapak-Ibu belum ada WC, wajib bikin WC. Karena itu merupakan salah satu hal yang penting, dan juga untuk kesehatan kita itu penting sekali. Itu buang air besar. Pokoknya dari anggaran yang ada itu, mau lehat, mau mencet, mau ganti atap, apa-apa, boleh. Tapi yang paling penting WC dulu, harus ada WC. WC-nya mau jongkok, mau duduk, mau berdiri, silahkan. Aturan jalanan dengan kami. Pada tahun 2021, ada 212 unit bantuan program rumah swadaya yang diberikan untuk masyarakat Kabupaten Landak. Di antaranya di Kecamatan Sengah Temila, Kecamatan Air Besar, Kecamatan Mandor, Kecamatan Menjalin, Kecamatan Mampawah Hulu, dan Kecamatan Sompak. Dari Kabupaten Landak, UU Junior, AINews melaporkan.